Intro Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham Intro Megawati terjebak RUHIP Jokowi jatuh bulan Agustus Pengelamat Sosial Politik dan Ekonomi Joko Edi Abdurrahman Mengatakan bahwa Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri Sedang terjebak oleh Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUHIP Menurutnya PDIP saat ini sudah tidak punya dana lagi Untuk membiayai organisasi masyarakat atau ormas agar mendukung RUHIP Tapi kebangkrutan sekarang bahkan lebih dari kebangkrutan lagi Akibatnya Megawati terjebak di RUHIP ini PDIP sudah tidak punya duit akibatnya tidak punya biaya untuk menyogok Katanya dalam saluran Youtube kabar dari kami TV Channel Rabu 24 Juni Lebih lanjut dia juga mengatakan bahwa kesulitan lain yang dialami PDIP saat ini Adalah ormas Islam sudah bersatu Sehingga untuk menerima sogokan dari PDIP agak susah Belum lagi ditambah dengan besakan untuk mencari siapa dalang di belakang munculnya RUHIP Dia mau nyogok ormas Ormas-ormas Islam itu bersatu sekarang Kalau dulu sih bisa disogok Apalagi sudah ada orang-orang yang minta cari siapa yang jadi dalang di belakang RUHIP ini Itu nanti berujung makar Tenak itu orang Selain melihat kondisi PDIP Mantan anggota DPR RI ini juga mengatakan bahwa pemerintahan Jokowi akan segera berakhir pada bulan Agustus 2020 Sebab menurutnya kondisi Indonesia saat ini sudah tidak memungkinkan lagi untuk bertahan Jatuhnya kalau tidak di kuartal kedua Kedua itu sekitar bulan delapan Jokowi jatuh karena Jokowi tak ada duit lagi Memang Sri Mulyani bilang kuartal kedua ekonomi membaik Dari mana itu? Sekarang bank mau kolab semua? Begitu katanya Dia juga mengatakan hanya satu hal yang dilakukan oleh Jokowi saat ini Adalah menjaga agar orang-orang tidak kelaparan Namun kata dia hal itu hanya bertahan untuk satu bulan Dalam keadaan bangkrut mereka masih mencoba bermain dramaturgi Seolah-olah tidak ada apa-apa Jokowi sekarang sedang menjaga supaya tidak ada orang kelaparan Tapi bulan ini masih lah Tapi dua bulan lagi orang semua kelaparan Duitnya habis Kalau habis maka mulai menjarah Kalau dibandingkan dengan 98 ini lebih seru Karena krisis ini dari dua sisi Demand dan supply Sudah bangkrut Begitu tutupnya Meski pemerintah telah menegaskan agar DPR RI menunda untuk pembahasan Rancangan Undang-Undang HIP Haluan Ideologi Pancasila Tetap saja RUU ini menjadi polemik yang cukup panas RUU HIP telah dianggap mendegradasikan harkat dan matabat Pancasila Serta disebut sebagai upaya untuk melegalkan paham komunisme di Indonesia Kini tagar Indonesia siap people power pun trending di media sosial Karena sudah lebih dari 27 ribu cuitan menggunakan tagar tersebut Tagar ini pun turut mendukung gerakan aksi yang dilakukan oleh beberapa organisasi masyarakat Dengan tajuk aksi selamatkan NKRI dan Pancasila dari komunisme Beberapa ormas yang menggelar aksi diantaranya seperti GNPF Ulama Persaudaraan Alumni 212 dan juga FPI Dalam poster tersebut, ormas melakukan aksinya di depan gedung DPR-MPR pada Rabu kemarin 24 Juni 2020 Untuk meminta agar RUU HIP dicabut dan dibatalkan dari proregnas Jika kritik dan saran sudah tidak digubris, maka solusi terbaik adalah revolusi Begitu tulis akun at Asrafatullah Persiapkan jiwa dan patriot untuk NKRI Aksi selamatkan NKRI dan Pancasila dari komunisme Timpal akun ad 3179 Sebelumnya, beberapa politisi dan tokoh masyarakat juga telah menolak RUU HIP Di antaranya adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadlizon Yang mengatakan bahwa RUU HIP tidak perlu dilanjutkan pembahasan Karena menurutnya saat ini kondisi negara sedang sulit dan RUU tersebut juga tidak punya urgensi sama sekali Selain itu, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas juga menilai bahwa RUU HIP ini mengandung pikiran-pikiran yang sekularistik dan juga ateistik Dengan demikian tidak ada pilihan umat Islam harus menolak RUU Haluan Ideologi Pancasila Dan kalau mereka tetap memaksakan itu, maka risikonya kita akan tanggung bersama Dan saya rasa umat Islam siap untuk menghadapi Begitu kata Anwar MUI pun juga mewanti-wanti Dan ia juga sudah mengatakan Meminta tolong kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk mengingatkan pemerintah Dan juga DPR tentang hal tersebut Pembahasan RUU HIP dilanjutkan People Power diserukan Majelis Ulama Indonesia MUI siap melakukan aksi besar-besaran Bahkan mengatakan akan menunjuk seorang penglima untuk melakukan masyarakupro atau aksi besar-besaran Berespon hal tersebut, Toko Nasional Egi Sujana meminta MUI agar dapat bertemu dengan Presiden Jokowi Dodo Untuk membahas pembahasan Rancangan Undang-Undang HIP Kalau sudah dilakukan pertemuan tapi tetap saja dilakukan pembahasan di DPR Maka umat bersama dengan MUI harus melakukan people power di istana dan DPR Sekarang harus sudah bergerak seperti ini Kata Egi dalam sebuah diskusi virtual pada hari Sabtu 20 Juni Dia berpandangan secara filosofis Indonesia dulu tidak dikenal negara luar termasuk Pancasila Indonesia dikenal karena banyak paham atau keyakinan Seperti animisme dan dinamisme hingga monoteisme Kemudian melalui perjuangan dakwah para pejuang Ulama dan pahlawan nasional dapat mengembalikan Indonesia kepada negara yang dicita-citakan Sampai pada lahirnya Partai Shura Muslimin Indonesia Tomasyumi Yang terdiri dari berbagai ormas besar Jadi saat itu belum ada pembicaraan Pancasila yang ada adalah dakwah tentang Tauhid Sebuah kejahatan Pada kesempatan sama inisiator gerakan Masyumi Reborn Masri Sitanggang menilai RUUHIP adalah pengingkaran terhadap negara Sebab apa yang sudah disepakati pada 18 Agustus 1945 Dan diperkuat dengan dekret Presiden 5 Juli 1959 sudah menjadi keputusan final RUUHIP ini menurut saya sebuah kejahatan Ada maksud mengubah falsafah dasar negara Dan bisa dipidana 20 tahun sesuai dengan peraturan tentang pembentukan perundang-undangan Orang yang berpikir untuk mengubah Pancasila harus dibawa ke meja hijau Begitu katanya Presiden Joko Widodo tidak akan menyirimkan surat Presiden Terkait dengan pembahasan RUUHIP kepada DPR Pemerintah pun tidak pernah ikut campur terhadap RUU inisiatif DPR itu Ini sudah diputuskan pada 3 hari yang lalu Bahwa kita akan menunda dan tidak mengeluarkan surprise terlebih dahulu Kepala Negara juga mengaku belum mengetahui isi RUUHIP itu Ia meminta pada DPR selalu memperhatikan suara dari masyarakat Pemerintah juga tak menyiapkan daftar isian masalah Sebab dia tidak tahu arah pembahasan RUU tersebut RUUHIP 100% inisiatif dari DPR Jadi pemerintah tidak ikut campur sama sekali Jokowi juga menegaskan pemerintah menutup pintu terhadap komunisme di Indonesia Payung hukum terhadap isu tersebut sudah sangat kuat Saya kira sudah jelas TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 Juga payung hukum yang tertinggi sudah ada Undang-Undang nomor 27 tahun 1999 juga ada Sudah jelas bahwa PKI dan seluruh hajarannya dilarang di negara kita Saya kira pemerintah tidak ragu-ragu mengenai hal itu Menko Paluka Mahfud MD juga memastikan pemerintah tidak mengirimkan surprise Hasilnya pun pemerintah memutuskan untuk menunda pembahasan RUU dan minta DPR berdialog dengan masyarakat Dengan demikian pembahasan RUUHIP dinilai suit untuk dilanjutkan Kalaupun ada yang tetap mau melanjutkan tetap tidak akan bisa Sebab pemerintah tidak akan mengirimkan otosannya untuk membahas Begitu kata wakil ketua fraksi PAN-DPR Salah Partonan Daulai Salah juga menyebutkan banyak fraksi telah memberikan catatan terhadap RUU tersebut Utamanya terkait dengan tidak masuknya TAP MPRS nomor 25 tahun 1996 Tentang larangan ajaran komunisme atau maksisme-leninisme Dia meminta pembahasan DPR untuk pijak Yaitu untuk mengambil keputusan sesuai dengan mekanisme dan aturan yang sudah ada Salah juga menegaskan fraksinya tidak melempar tanggung jawab ke barang fraksi lain Ia pun tidak keberatan apabila pandangan fraksi-fraksi dibuka ke publik Dengan demikian akan terlihat pihak yang menolak RUU itu Anggota Komisi 1 DPR Willy Aditya dari fraksi Nasdem Menyebut pengusul diminta mendengarkan aspirasi masyarakat Sikap fraksi Nasdem tentu meminta pengusul belajar dari pengalaman ini Bahwasannya dialog itu menjadi satu hal yang utama Dialog lintas partai dan elemen masyarakat atau kelompok masyarakat dari luar Willy mengatakan peraturan itu tidak boleh disahkan apabila banyak yang menolak Kesepakatan masyarakat harus diutamakan Bagaimana bisa memformulasikan dengan benar karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak Pancasila milik semua anak bangsa Willy mengatakan fraksi Nasdem tegas menolak pembahasan RUHIP untuk dilanjutkan Apalagi tab MPRS nomor 25 tahun 1966 Tentang lonangan ajaran komunisme, maksisme, leninisme didilai ada dalam materi RUHIP RUHIP juga diminta tak dipaksakan, disahkan tanpa mendengar aspirasi rakyat Kita harus belajar, Pancasila dirumuskan itu lahir dari sebuah proses yang dialogis RUHIP diusulkan PDIP dan juga PKS Belakangan PKS menolak pembahasan RUHIP Partai tidak akan ikut pembahasan jika sejumlah syatuan untuk RUU tidak diakomodasi Terima kasih telah menonton!